Halo semangat, balik lagi dengan saya Norio Varisman di video kali ini markishing salah satu produk sepatu ten Halo semangat, balik lagi dengan saya Norio Varisman di video kali ini markishing sebuah sepatu yang udah saya tunggu-tunggu banget kedatangannya cukup gempar di Indonesia eh, enggak tahu sih gempar apa enggak ya Keliatan sih gempar buktinya Sekali rilis langsung sold out Meskipun ini bukan sepatu kolaborasi Yes, ini dia Dari brand yang selalu membuat onar Tapi onarnya selalu positif ya No brands Dan disini mereka kembali lagi heboh Dengan sebuah sepatu Yang menggunakan material nggak biasa Kenapa nggak biasa? Yes, karena disini yang dipakai materialnya adalah hem Dan mungkin buat teman-teman Ya mungkin hem itu ganja? Bukan ya Jadi ketika saya baca-baca dari referensi di Google Hem itu adalah jenis ganja Atau dalam bahasa Indonesia adalah rami Ya sepengetahuan saya Kalau misalkan salah Tolong dibenderin aja di kolom komentar di bawah Hem ini adalah salah satu ganja industri lah Gampangnya memang ya seratnya dipakai untuk industri Salah satunya ya untuk tekstil ya Dan disini udah dijelaskan Hemnya adalah free THC Itu apa ya? Pokoknya zat atau kandungan yang ada di gajah Kemudian kita aja di relax Santai ya Seperti orang-orang gajah atau giting lah ya Dan disini udah pasti ini aman ya Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba ini dibakar Giting atau nggak Ya nggak lah Tolol aja itu namanya ya Ini adalah batch yang pertama Batch yang kedua Sepertinya adalah Februari Merilis dalam jumlah yang banyak Sepertinya ini kemarin adalah Cek ombak aja gitu Oke langsung aja di marketing Oke ini dia boxnya ya Disini ada gambar otak dicoret ya No brands ya Kandue utak Nah Kemudian di bagian sini ada no brands Ini dan disini ada sizingnya Yang sizingnya disini cukup unik banget coy ya Yang sebelah sini menggunakan bahasa Jepang Yang disini bahasa Arabsi mengerti kita ya Gak ada bahasa Indonesia ini plus Gak ada ongkos yang awet udah ngerti Ya kurang lebih seperti Jadi kalau saya sendiri sih ini Lebih nggak berguna aja ya Karena nggak ngerti ya kure ya Kemudian disini ada no brands Ini saat teman-teman lihat dan baca sendiri Sleep on Ham Ini hariannya adalah 500 ribu rupiah USD Eh 35 dolar Dan disini saya pakai SES 42 Oke Disini ada semacam ucapan terima kasih gitu Dan disini untuk survivornya standar ya Seperti ini Dan ini dia sepatunya Sebelum itu kita dapet ini dulu Camilan ya Ini apa ini Oh marshmallow ini Enggak ya silica gel ini ya Dan ini dia sepatunya Nih sorry banget kalau sepatunya kotor ya Karena ini udah beberapa kali saya pakai Ini pair yang mana ini Pair yang Kok bingung ngomong ngerek masya Allah Ini pair yang sebelah kanan Dan ini dia pair yang sebelah kiri Oke ini dia Nih teman-teman bisa lihat sendiri nih Detailnya kurang lebih kurang dukurna Kurang lebih seperti ini cuy Ya ini sebenarnya SES lip on biasa gitu Cuma disini ada beberapa material yang dibedakan Dan menurut saya ini material yang berani banget mereka Nih seperti anyaman disini Rajut-rajut ini Ini menggunakan bahan yang namanya adalah hem Yang udah saya jelaskan di awal tadi ya coy Jadi ini hem ini sekali lagi Masih satu keluarga dengan ganja Jadi disini kalau misalkan Mereka menggunakan gambar ganja Ya wajar ya Kurang lebih seperti ini ya Untuk bentuk sepatunya Dan sekarang ini mau saya ceritakan Untuk pengalaman pemakaian Dan beberapa hal yang menurut saya Apa ya bukan minus juga Tapi menurut saya jadi Ya gitu lah pokoknya lah Langsung aja Saya bingung ngomongnya coy Oke untuk detailnya sendiri ya Jadi di bagian materialnya ini Ada kombinasi dari dua jenis material ya Yang bercorak atau bertekstur ini Ini yang menggunakan material hem Dan kemudian di bagian sini Ya di bagian side-nya ini Yang warna coklat ini menggunakan bahan kanvas Di bagian back heelnya ini juga menggunakan bahan hem ya Teman-teman bisa lihat detailnya seperti ini Untuk material hemnya itu Seperti di anyam gitu coy Yang saya takutkan Bukan takutkan juga ya Tapi sepertinya sepatu ini merepotkan Untuk masalah perawatannya coy Karena ini untuk masalah cuci-mencuci Ini gak gampang coy Ya melihat bagian tekstur dari si material hemnya ini Jelas gak sengasal itu kita bisa ngikat sepatu ini Jelas butuh treatment yang luar biasa untuk sepatu ini Menurut saya ya Ini kalau misalkan kita salah sikat Ini bisa merodol kap Yang malah jadinya jelek ya Dengan material yang gak biasa Material yang unik Jelasnya pasti ada konsekuensinya Salah satunya di masalah perawatan Yang mungkin butuh perawatan yang lebih ekstra Kemudian disini ada label wovennya Disini tertulis jelas ya THC free made of hemp from Nepal Jadi ini import ya Produced by no branchless ya THC free Sekalipun ini mau kalian coba untuk dibakar Mbak sedot nguno ya Mbak sedotnya ini Sorry, sorry, salah, salah Sedotnya ini Mbak sedot ya Biar merasakan efek yang gimana-gimana gitu High fly gitu Gak onok coy Gak ngarang onok opo-opo Yang onok kan malah mati Bongko ya Dan disini salah satu kekurangannya adalah Ini kan tulisan gitu ya Fontnya tipis-tipis gitu Kalau misalkan temen-temen pakai sepatu ini Beberapa kali Tulisan THC free dan gambar ganjanya Ya daun ganjanya ini udah pasti hilang nanti Sayang banget sih ya Sayang banget kalau menurut saya sih Untuk masalah kerapian Sepatu ini D-per yang saya dapatkan ini ya Wow, lemnya lumayan coy Ya lumayan kelihatan Ini kalau misalkan kita lihat dari jarak segini Gak kelihatan Karena apa? Ini kan warnanya Warna dari sepatu ini Bagian uppernya itu kan seperti warna lem Ya jadi Gak kelihatan Tapi kalau misalkan kita lihat dari dekat segini Jalan segini ini kelihatan coy Baik di pair yang kanan Maupun pair yang kiri Ini sama coy Lemnya lumayan ya Lumayan kelihatan Disini Ini Kemudian untuk masalah kenyamanannya sendiri Sepatu ini beberapa kali saya pakai Tapi di awal-awal pemakaian Di pemakaian pertama sampai ketiga Kalau gak salah Itu jari kelingking saya Terutama yang bagian kanan Anjir Sakit banget Ya Sakit banget Karena mungkin Ini sepatu baru atau gampangnya Belum terbiasa Anjay ya Tapi overall Karena disini Sepertinya Ya Sulas atau laster yang dipakai adalah Vans Ya Vans slip on Ini dari bentuk-bentuknya Basic silhouette-nya Sepertinya adalah Vans slip on Jadi Tipe sepatu seperti ini Bagian depannya Biasanya lebar Dan ini Kalau dipakai beberapa kali lagi Mungkin langsung nge-blend Dengan kaki saya Sekali lagi ya Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Tipikal kaki saya adalah Tipe kaki yang lebar Bagian depannya coy Ya Skillku Ombo Ya kurang lebih seperti ini Untuk detail-detailnya Ya jadi Simpelnya coy Ini slip on Seperti biasa Tapi disini Ada penggunaan material Yang menurut saya Si unik Luar biasa Tapi kalau bagi saya Cukup merepotkan Di masalah pencucian Baik Sekali dulu ya Untuk video kali ini Kurang lebih itu tadi Pendapat saya mengenai Sepatu No branch Yang cukup viral Beberapa waktu yang lalu Karena materialnya yang gokil Dan Sekali lagi Buat teman-teman Kalau misalkan ada informasi Saya disini yang kurang tepat Tolong dibenerin Tulis aja langsung Di kolom komentar di bawah Dan buat teman-teman semuanya Kemarin siapa nih Yang udah berhasil Ngedapetin ini Kalau misalkan teman-teman Ada pendapat dengan saya Atau informasi lain Yang belum saya sampaikan Di video ini Teman-teman langsung aja Tuliskan di kolom komentar Di bawah kita Saling sharing informasi ya Dan buat teman-teman semuanya Tidak pernah bosan Saya ingatkan Brand local semakin gokil banget Semakin berani banget Jadi teman-teman Jangan lupa Untuk selalu dukung Bangga Dan pakai brand local Ada local listing mewah Saya Norif Arisman Thanks for watching Stay positive And your day will be bright See you next time Terima kasih